Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di YouTube channelku semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun di video kali ini aku akan bahas mengenai mana yang lebih dulu dilakukan antara KSG dan laparoscopy jadi ada pertanyaan dari teman-teman apa dulu yang sebaiknya dilakukan oleh penderita kisah endometriasis apakah KSG dulu atau langsung laparoscopy pengalamanku yang aku lakuin itu adalah KSG dulu teman-teman tapi lain orang atau lain pasien juga pastinya tindakannya lain teman-teman begitu pun dengan dokternya karena yang aku alami juga dari awal aku tahu ada kisah dokterku yang pertama enggak nyaranin aku untuk laparoscopy ataupun KSG alasannya adalah karena yang pertama usia pernikahanku baru terhitung 3 bulan kemudian ukuran kisahnya dirasa belum ya belum gawat-gawat banget gitu teman-teman belum dianjurkan untuk laparoscopy gitu dan kemudian setelah itu di dokterku yang lain lagi sama aja teman-teman aku enggak disarankan untuk KSG sama sekali karena pikir dokter itu masih bisa dicoba untuk program hamil secara alami dengan diberikan asam polat juga vitamin E nah setelah itu di dokter aku yang ketiga barulah aku disarankan untuk melakukan laparoscopy karena kisahku pada saat itu sudah berukuran 5,2 cm dan aku sudah mulai ada keluhan sakit setelah itu dokter juga memberikan waktu sama aku dan suami untuk diskusi dengan keluarga tentunya apa mau dilakukan laparoscopy secepatnya atau gimana itu semuanya keputusan diserahkan ke kita jadi dokternya enggak maksain sama sekali teman-teman tapi dokter itu nyaranin aku untuk KSG dulu coba kalau belum siap untuk laparoscopy coba dilakukan tindakan atau pemeriksaan KSG terlebih dahulu kenapa? karena tujuannya untuk mengetahui saluran tuba kalau punya patent atau tidak patent jadi teman-teman yang aku lakuin itu adalah pemeriksaan KSG seperti di video aku yang sebelum-sebelumnya video pengalaman ke KSG teman-teman bisa lihat di sana nanti aku taruh di atas ini linknya jadi di sana aku udah jelasin prosedur KSG ataupun tujuannya KSG itu apa dan di video ini aku gak akan bahas tentang kondisi aku waktu itu seperti apa jadi aku disini cuma bahas tentang mana yang lebih dulu gitu jadi sesuai pengalaman ku teman-teman jadi aku ulangi lagi yang aku lakuin adalah pemeriksaan KSG dan setelah itu sekitar satu tahun kemudian aku baru menjalani tindakan laparoscopy kenapa aku melakukan laparoscopy? karena memang dalam kurun waktu satu tahun itu aku gak hamil kemudian aku juga ngerasain yang namanya sakit sakit di bagian perut kanan bawah dan juga di pinggang sampai ke paka aku juga ngerasain sakit yang cukup intens teman-teman jadi gak lagi timbul tenggelam tapi ini kayak setiap hari hampir setiap hari sakit aku sempet ke dua dokter ya teman-teman jadi sebelum aku melakukan laparoscopy dengan dokterku yang ini aku sebelumnya udah pernah ke dokter dan di dokter baru ku ini aku juga disarani untuk melakukan KSG lagi teman-teman padahal aku juga udah punya KSG alasannya adalah karena waktunya itu udah cukup lama satu tahun bisa di apa namanya maksudnya bisa aja terjadi hal-hal lainnya lagi seperti sumbatan atau apa karena itu kurang waktunya udah satu tahun dan dokter juga sempet curiga kayak dilihat dari hasil KSG aku yang dulu itu dokter itu curiga kayak ada something gitu loh teman-teman makanya dokter nyarang aku untuk KSG lagi nah pada saat itu aku gak lakuin teman-teman karena pikirku aku udah pernah ngelakuin KSG seandainya pun sekarang aku harus ngelakuin tindakan lagi untuk mengeksekusi kistaku ini aku gak akan lakuin KSG lagi teman-teman karena melihat aku ya kayak KSG ya cuma gitu aja cuma untuk mengetahui kondisi tuba aku dan juga sedikit lah membantunya itu sedikit teman-teman dan dengan cairan kontras yang diseberikan itu sedikit membantu jika tubanya itu tersembat tapi gak bisa seperti laparoskopi dan akhirnya aku ganti dokter dan di dokter aku yang melakukan laparoskopi ini setelah diperiksa dan juga dilakukan KSG transvaginal kemudian dilihat hasil KSG aku yang tahun lalu itu dokter juga sempat curiga kayak kayaknya ada sesuatu nih disini gitu kayaknya tubanya ini yang kanan non-patent gitu terus juga kayak ada sesuatu lah coba kita laparoskopi aja gimana gitu dan dokter nyaruh aku untuk langsung laparoskopi aja gitu aku sempat cerita kalau aku disarankan untuk KSG lagi dan di dokter ini langsung kayak mending daripada KSG lagi buang-buang waktu buang-buang bil ya mending langsung lakuin aja laparoskopi dan akhirnya aku ambil keputusan untuk laparoskopi dan ternyata memang bener adanya teman-teman selain ada kista endometriosis yang berukuran 5,4 cm pada waktu itu ternyata juga kondisi kistanya sudah pecah kemudian ada perlengketan berat teman-teman di saluran tubuh aku jadi akhirnya dilakukanlah tindakan itu teman-teman jadi pisahin yang leher dendet itu selain mengangkat kistanya nah jadi buat teman-teman yang udah tanya udah DM ke aku dan aku udah sempat jawab juga di DM kali ini aku buatin videonya untuk teman-teman yang lain yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama atau juga punya rasa ingin tahu yang sama seperti teman-teman yang lain dan belum sempat DM atau belum sempat komen kali ini aku buatin video ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan informasi ini segitu aja teman-teman video aku kali ini mohon maaf kalau suaranya kurang bagus kurang jerih karena memang aku lagi ada di luar dan juga aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga rezikinya lancar semoga sehat selalu terima kasih udah support channel aku ini dan mohon maaf buat teman-teman semua kalau ada salah penyampaian atau salah kata segitu aja video aku kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah